Sebuah video rekaman CCTV berdurasi 15 detik viral di media sosial. Dalam video itu nampak seorang pria maling motor berhasil membawa kabur sepeda motor Matic berwarna biru. Agar bisa lolos, pelaku memanfaatkan palang pintu masuk mobil saat terbuka. Kejadian ini bermula saat korban memarkir motornya lupa mencabut kunci motor. Pelaku yang melihat kemudian muncul niat untuk mengambil motor dan membawanya kabur. Tak berselang lama, petugas kepolisian berhasil membekuk pelaku curanmor itu. Pelaku diketahui bernama Deddy, warga Tanah Merah, Samarinda Utara. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya, kemudian diamankan ke mapol sekta Samarinda Ulu beserta barang bukti motor curiannya. Si tersangka ini awalnya dia mau belanja di Moluswana, tapi dia melihat sepeda motor diparkir dalam keadaan kuncinya masih nempel. Jadi dia, karena situasi keadaannya dia, dia tidak punya sepeda motor. Jadi dia tertarik untuk mengambil sepeda motor sebut. Pemilik kendaraan, Ali Akbar, mengaku dirinya kehilangan motor pada hari Selasa 9 April lalu, bertempatan di akhir puasa Ramadan. Motor yang dicuri digunakan sehari-hari untuk bekerja. Ini motor sehari-hari dipakai ya? Sehari-hari dipakai untuk bekerja sama anak. Oh, bekerja sama anak ya? Kalau bisa jangan sampai diulang lagi lah. Oh, misalkan. Ya, omay. Selanjutnya, diberi lagi lah. Oh iya, artinya proses cukupnya tetap berjalan, Pak ya? Tetap berjalan, ya. Kini pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipastikan tidak bisa berlebaran bersama keluarganya. Kasus ini pun tengah didalami petugas kepolisian. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.